Intro Di bulan suci ramadhan bagi masyarakat kota serang yang ingin berbuka puasa bersama keluarga, kerabat maupun kolega Taman kuliner Pandawa yang berada di Blok D, Perumahan Persada, Banten, Kelurahan Kalodran, Kecamatan, Walantaka, Kota Serang, Banten mungkin bisa menjadi tempat alternatif untuk berbuka puasa bersama Karena di tempat wisata kuliner, Taman Kuliner Pandawa ini selain menyediakan tempat yang nyaman juga menyajikan lebih dari 50 raga menu makanan minuman halal untuk berbuka puasa mulai dari makanan minuman ringan sampai menu makanan berat persaji Dari 50 lebih menu yang disajikan oleh 15 pelaku UMKM diantaranya ada ayam goreng, ayam bakar madu, ayam geprek, ayam penyet, sampai ayam gebuk Selain olahan ayam yang menjadi menu andalan di tempat kuliner Pandawa juga terdapat menu andalan lainnya seperti sop kaki kepala kambing kuah susu Sop kaki kepala kambing kuah susu berbahan dasar kepala dan kaki kambing potongan kaki dan kepala kambing ditaburi dengan bumbu untuk menciptakan rasa yang lezat pada setiap potongan dagingnya kemudian disiram dengan kuah sop yang terbuat dari susu full cream dengan taburan bumbu rempah Satu porsi sop kaki kepala kambing kuah susu plus nasi dihargai 30 ribu rupiah Selain menyajikan menu makanan di taman kuliner Pandawa juga menyajikan beragam takjil Salah satunya minuman esteler yang diisi dengan beragam topping dari buah-buahan Selain karena tempatnya yang nyaman dan harga setiap menu makanan minumannya yang cukup terjangkau Taman kuliner Pandawa kerap dijadikan tempat alternatif bagi warga kota Serang untuk berbuka puasa Taman kuliner Pandawa yang buka mulai pukul 3 sore hingga pukul 11 malam Selalu ramai dikunjungi pengunjung baik yang makan di tempat maupun dibungkus untuk dibawa pulang Bahkan delivery order Pendagangnya disini ada 15 kiosk Dari beberapa kiosk itu ada beberapa menu Jadi total kalau ditanyakan beberapa menu di taman kuliner Pandawa ini Ada sekitar 50 lebih menu yang disajikan Mulai dari apa aja tuh bang? Ada dari esteler, es krim, terus ada untuk sop kambing, kepala kaki, kambing Ada ayam penyet, ayam bakar, ada ayam keprek, ada basu ikan, ada lele sambal hijau Darma Wijaya, Jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan